Oke cuy kita langsung aja lanjut ke game yang kedua ya antara beliau melawan Aura Fire game yang cukup seru tadi ada X ya tapi kali ini wah ini cuy sumpah ini gerakannya sama banget pas dan kalau kalian inget itu Aura mencetak perfect game ya dengan 9 menit 0 kill dan tower nggak ada yang ancur sama sekali ini gerakan yang perlu diwaspada isi dari semua tim yang mau lawan Aura ya gerakan ini cukup unik ya bisa dibilang dapatkan berhasil dipakai buat ngelawan RBL kali ini ya kita lihat aja ya kabuki disini sudah setengah darah ya tapi ini lawan Matilda gini harusnya lebih kuat sih rebellionnya kecuali emang ini Om Aura udah punya cara kali buat konter Matilda tapi sejauh ini ya tim yang pakai Matilda itu seinget gua ya menang semua gitu belum ada yang bisa ngalahin tim dengan Matilda gitu terakhir Ifos itu pun dia pakai Florin eh pakai Rafaela Mino itu pun mereka gagal gitu meskipun close game lah nggak kebantai banget tapi terlalu susah waduh terlalu susah gitu ya terlalu terlalu ngerti matildanya bahkan nggak setengah darah kalipun habis perang gede gitu ya nggak terlalu rugi Aura soalnya dapet Vincent dan baru aja dapet Kars lagi tiba-tiba ada Angela datang di situ ya aku kira bawa bayuan ternyata bawa kawan Indonesia harusnya dapet rating ini orang biar XP webminennya dimakan dan kemungkinan bisa plating biar cukup sulit ya karena klir ada webminen cukup lama iya wah bisa lah dikit-dikit lah dikit lah tuh dapet berapa duit 50 dapet lah oke tapi petri pake connect dari seorang si tuh rift ya Matilda nya ya masih bisa mundur ternyata dan bahkan kali ini tidak ada audisi tizi yang bakal diculik karena lagi lagi ini aku bilang nangkep kayak mati itu tuh susah banget pak pulang sulit banget kayak kunti terbang mulu iya kulit aduh sakit banget pok demisnya lagi nih sama Swelo nih sama YF ini strong banget harusnya terbang setelah orang digocek gua puterin gua purit tapi sekarang di bagian bawah ada pertemuan terjadi abukunya mati fix susah ada martis kena ulti YF meskipun dimasukin Matilda ya eh dimasukin ada angela maksud gua harusnya one hit banget sehingga membuat orang-orang dapet masih bisa nyendokin lagi tapi sepertinya di area bawah waduh audinya dikit lagi sih Hai itu satu versus tiga loh di bawah oke Hai dengan angelanya terlalu kuat ya teman-teman satu versus tiga Oh ngacir tadi audinya waduh tapi strong juga berarti angelanya namun untuk karsnya harus recall dan tadi dia sudah menggunakan black dragon pomnya oke orang-orang disini ngezoning ya namun masih ada satu mortal koil disini setengah darah tapi nggak ngaruh ada mati nabraknya bisa ke fun gitu itu funnya tadi kaget sih ketumbur gitu dia nggak bisa retri harusnya tapi sempet retri sih wah mati dong funnya nggak masih ada bisa ada angela ya sindrom udah nggak ada ulti kaget juga ya Matilda bisa belok gitu ya tiba-tiba disundul aja loh pasti kaget sih itu sih funnya oke sejauh ini masih imbang lah gamenya ya kita masih melihat tentunya dari rebelansion yang sekarang udah mulai ada pelawanan di game keduanya dan orang lain udah mulai kewalahan sebenarnya kecuali itu mungkin lebih dari khas yang berhasil di presi habis-habisan ya waduh sama seorang aran eh apa kemarin bakal coba ditempel oleh selavan kali ini malah dibalikin lihat-lihat kini terbang gampang banget meskipun towernya harus hancur ya kalau mahu untuk membuka rofes dari seorang sindrom ini berhasil lapetin itu dia taruh isnya ngelamun jorok kayaknya ya punya satu buah hill dari seorang waduh tuh tidak bisa ditumbang dengan cukup budak pulang malas welo yang menjadi korban ini bisa jadi aura jadi sindrom udah mulai berjalan begitu baik namun itu pada berbeda mereka masih lagi-lagi jadi tim pertama yang ngalahin Matilda nih bisa jadi Aura ya Wow tapi sindrom menarik di dalam rumputan yang emang spasinya kecil banget cik itu tadi juga ngeliat kayak wah haes armor juga pinter nih ngegocek ternyata sindrom boleh-boleh mantan tupir tinggup sedang gocek gocek ini udah berjalan mulus nih ya towernya tidak tersentuh sama sekali nah ini kaditanya bagus nih mau flame ya bahkan bisa dapet haisin oh enggak enggak ditabrakin lagi mereka meninggalkan area Tartal tersebut mereka melakukan sebuah tipe cari perang ternyata ya hadir Vincentnya mencoba orangnya mati enggak mati sih Oh enggak bisa dekat tapi pandai juga Hai yang berada di dalam satu tempat yang sama mereka berhasil mendorong mundur dan bakal ada yang mati memang HPnya dikit banget dan Tartal bisa jadi untuk mereka ya bahkan sindrom tadi hampir aja bisa ditumbangkan oleh Hai Samor namun akhirnya Fanda petar disini ya ternyata retrinya Vincent lebih gacor kelihatannya untuk Tartal di dua game ini ya kalau kalau adu retri ya Hai Hai naga ternyata lumayan kenyang nih dari segi networdnya dan kabuki lihat polibolnya mencoba untuk menangkap harus orang Vincent bonyok Vincentnya Tengki masalahnya udah sakitnya kebukinnya tempur bah tabrak gaming emang beneran cuy 8 menit gundul gundul cuy 8 menit cuy gara-gara gerakan tadi tuh ya kayaknya ya efeknya sampai sekarang ya meskipun itu enggak semulus masalah nih pos ya tapi kalau kalian kalau kalian notice ya disitu itu lumayan bikin snowball segerakan bertiga kxp tadi di awalnya apapun yang mendekat bakal coba digiling Hai oleh roda-roda dari babu kali adik gini set fan versus everybody nih tidak kerasa Vincentnya masih bisa dijemput Hai set fan-nya megangin beberapa orang tuh itu yang jela belum masuk loh tadi 9 menit gundul ini tawernya cuy sisa tower mid-outher doang nih udah Hai seharus bekerja jauh lebih keras lagi ini udah berubut untuk orangnya dibawa udah betul ya ya Hai Hai awal ini awal gua ambillah tapi untungnya Vincent masih bisa untuk mendapatkan orangnya dan Lord yang presiden by Samsung Galaxy A34 Pajik sudah munculnya muai di inisiasi dengan cukup cekat nampaknya disini ya pakai napas kagak pakai mikir lagi waduh gimana ya plannya ini kata langsung pokoknya ada objektif apapun kau dinya langsung ulti buat kabur ditumbur langsung enggak ternyata mesin penggiling tebu dan bahkan tidak diberikan diberikan ke sempatan untuk Rebellion karena diaman ke sama Aura Fire PC dan BBC ya itu dia nikmat banget mereka udah gak udah-udah ya itu tadi yang udah kita jelaskan di awal bahaya banget loh impact antara Baxia sama Angel lah lupa diri lupa daratan nah ini dia itemnya cuy ya tapi sebenernya karinya ketinggalan sih ketinggalan jauh sama kabuki cuy kabukinya kaya banget ya udah mau 10 ributnya drill tabrak gemeng nih teriz lah begini oke itu dia waktunya mereka berlima berada tepat di depan dari area pertahanan dan sekarang ada 1 NOD yang udah diamankan pula oleh SWLO setidaknya ya memotong nih mohon maaf tapi di menit segini pak pulung dan naga sedikit terlambat sebenernya tapi it's oke mungkin bisa membatalkan langsung naga sini karsnya tapi bonyok sakit banget kabukinya tuh gak ada skill 2 apa gimana nih Audi nih oke dapet hormit buat zoning waduh beneran cuy buset ngeri banget Aura sumpah ngeri banget dia rata lho buset maniak anjir ini sih terlalu ngeri cuy kabuki tim pertama yang ngalahin draft matilda harusnya nih ya terlalu strong Gigi Aura berarti ini harusnya udah fix Ivo sama Aura ke main event maksudnya nonton kita lanjut nanti nanti di playoff sebelum main event kita ketemu lagi di video berikutnya